Terima kasih. Dan penataan terminal tipe B menjadi terminal juara, hingga saat ini terminal ledeng masih dalam pengelolaan pemerintah kota Bandung dan belum diserahkan ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sehingga program terminal juara yang diluncurkan sejak 4 tahun lalu belum bisa direalisasikan. Selain di ledeng, kondisi serupa pun terjadi di terminal stasiun hall dan Ciroyum. Padahal berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2016 tentang penataan dan pengelolaan terminal, pengelolaan ketiga terminal tersebut serta 11 terminal lainnya di Jawa Barat tidak lagi dilakukan pemerintah kota dan kabupaten. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Heri Antasari. Heri pun menyatakan pihaknya saat ini berkonsentrasi menangani 7 terminal yang telah diserah terimakan pengelolaannya. Tak hanya pengembangan dan penataan fisik terminal, tetapi juga pembangun fasilitas, sarana dan prasarana, serta pengelolaan manajemen terminal berwawasan digitalisasi. 2016 berjalan sampai sekarang 2020, pengelolaannya ada di tangan provinsi yang ke-14 ini, tetapi bisa dikatakan saat ini baru kita lakukan rehabilitasi ringan, kemudian paling juga sedang begitu ya. Dan ini tidak secara signifikan mempengaruhi fungsi dan juga simbolisasi bahwa pemerintah provinsi sudah hadir di sana untuk melakukan perubahan besar setelah dialihkan dari kota kabupaten. Memang pada saat ini dari 14 ini ada 7 yang masih belum selesai proses P3D-nya, pengelimpahan, pelimpahan P3D-nya belum selesai. Ada yang betul-betul belum selesai sama sekali, berita acaranya belum dibuat seperti yang di kota Bandung. Ada tiga, Ciroyong, Stasiun Hall, dan Leteng. Ada juga yang berkaitan dengan aspirasi daerah disesuaikan dengan rencana pengembangan daerahnya untuk bisa memindahkan terminal tipe B ini. Begitu ada aspirasi ini di Pengandaran dan juga di Singaparna. Ada dua lagi yang berkaitan dengan kaitan asetnya belum diserahkan, tetapi personil dan juga dokumennya sudah diserahkan. Sementara itu, di tujuh terminal yang belum diserahkan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat hanya bisa melakukan rehabilitasi kecil dan sedang.